Semangat bagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari postingan kita di Instagram. Ini penting bagi teman-teman yang mau concern mengembangkan akun Instagram dengan strategi organik. So, ditonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat. Dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi, banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe pada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya jika perlu, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Karena hampir setiap hari kami upload video-video baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi pengembangan bisnis, teman-teman. So, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nah, ngomongin soal strategi Instagram Marketing, maka salah satu strategi yang bisa kita gunakan adalah strategi optimasi organik. Nah, di strategi optimasi organik itu ada banyak hal yang perlu teman-teman kuasai dan teman-teman aplikasikan. Salah satu hal yang perlu teman-teman ketahui dan aplikasikan adalah, teman-teman harus paham bagaimana sih sebetulnya ketika teman-teman melempar sebuah postingan di akun Instagram teman-teman, itu sebetulnya si postingan punya cara kerja, punya alur kerja sendiri. Dengan mengetahui si alur kerja dari postingan teman-teman, nantinya teman-teman akan lebih mudah mengarrange atau mengelola harusnya bagaimana sih bikin konten, harusnya bagaimana sih ketika mengoptimasi dari postingan tersebut. Nah, bagaimana cara kerja postingan di Instagram kita? Jadi seperti ini teman-teman, ketika teman-teman itu melempar post di akun Instagram teman-teman, maka postingan teman-teman itu akan dilihat, yang pertama kali lihat ya, itu hanya follower dari teman-teman. Kalau nggak salah, di satu jam pertama dia hanya akan diperlihatkan ke sekitar 10% dari follower teman-teman. Nah, pertanyaannya, dari 10% tadi, follower teman-teman, itu reaksinya bagus nggak? Engagementnya bagus nggak? Interaksinya bagus nggak? Mereka komen, like, simpan, atau share nggak? Nah, jika postingan teman-teman tidak mampu mendapatkan engagement yang bagus, maka Instagram tidak akan membuka ke kanal berikutnya, ke follower yang lebih luas, ataupun ke orang-orang yang bahkan tidak follow teman-teman. Nah, sebetulnya teman-teman, Instagram ini punya pola kerja, sebuah postingan kita ketika kita lempar, ketika nanti engagementnya bagus, itu yang akan melihat postingan bisa jadi adalah orang-orang yang bahkan tidak follow ke akun kita. Nah, itulah kesempatan yang harus kita optimalkan ketika kita mau membangun sebuah akun di Instagram. Nah, caranya gimana? Tadi saya sudah bilang, yang pertama itu pola kerjanya adalah postingan kita, kita lempar, yang akan melihat adalah yang namanya follower kita. Follower pun tidak semuanya, kalaupun punya seribu gitu ya, paling di jam awal itu hanya akan dibuka sekitar 100-nya. Nah, pertanyaannya, dari 100 tadi, itu engagementnya bagus? Jika bagus, secara perlahan si Instagram akan membuka ke follower yang lain. Nah, ketika dibuka ke follower yang lain, pertanyaannya lagi, engagementnya bagus nggak? Interaksinya bagus nggak? Peringkat dari engagementnya naik nggak? Jika naik, engagementnya bagus, interaksinya bagus, ada like, ada comment, ada share, ada simpan, itu nantinya, teman-teman, postingan teman-teman itu sama Instagram, otomatis akan didistribusikan ke yang namanya hashtag. Nah, di pencarian hashtag. Jadi, jangan kaget ketika misalnya nantinya, ada yang mencari di pencarian Instagram, mengetikin hashtag tertentu, dan hashtag itu teman-teman pakai untuk mengoptimasi, bisa jadi nanti yang muncul adalah postingan teman-teman. Nah, itu akan terjadi jika, tadi follower di akun teman-teman itu, ketika teman-teman melempar post, ya engagementnya bagus, maka si Instagram dengan otomatis, dia akan mendistribusikan postingan kita ke pencarian hashtag. Nah, pertanyaannya, hashtag kita ini sudah kita pakai belum? Sudah kita optimalkan belum? Selain kita optimalkan, hashtagnya sudah diriset belum? Nah, pastikan ketika teman-teman menggunakan hashtag di postingan Instagram, teman-teman riset terlebih dahulu, dan gunakan secara optimal. Karena itu nantinya akan berdampak pada, tadi aku bilang, Instagram akan mendistribusikan postingan kita ke wilayah yang namanya hashtag. Syukur-syukur postingan teman-teman itu muncul di top hashtag. Nah, ketika postingan teman-teman itu bisa muncul di pencarian di top hashtag, kesempatannya, teman-teman, si Instagram dengan otomatis akan memboost postingan teman-teman ke yang namanya explorer. Nah, di explorer ini tentu saja, teman-teman, postingan teman-teman itu akan didistribusikan ke orang yang lebih luas lagi, ke audien yang lebih luas lagi, yang dia juga tidak pernah follow ke akun kita. Jadi, ketika teman-teman membuka explorer, kadang-kadang kan kita diikuti oleh postingan-postingan yang memang sempat kita tertarik dengan jendrinya atau jenisnya. Nah, sama aja, postingan kita di akun kita itu juga bisa didistribusikan sama Instagram ke explorer, didistribusikan ke orang-orang yang memang punya minat yang sama dengan postingan kita. Nah, itu yang harus teman-teman kejar, agar jangkauan dari postingan teman-teman itu semakin luas, orang yang dijangkau semakin banyak, dan harapannya ketika menjangkau semakin banyak orang, si orang-orang tadi itu tertarik dengan apa yang kita posting di sana, dan mau follow akun kita. Nah, ketika sudah seperti itu, secara perlahan akunnya akan tumbuh, dan teman-teman akan lebih dipercaya oleh si audien ketika teman-teman menjual sesuatu. Nah, itu tadi teman-teman, secara sederhana sebetulnya saya mau bilang seperti ini. Ketika kita nge-post, yang akan melihat adalah si follower. Nah, pertanyaannya follower kita ini mempunyai engagement yang bagus nggak? Interaksinya bagus nggak? Nah, ketika engagement interaksi bagus, maka postingan kita sama Instagram akan didistribusikan ke yang namanya pencarian hashtag, atau optimasi hashtag. Bisa jadi nanti postingan teman-teman ketika dicari dengan hashtag tertentu, itu muncul di top hashtag atau top pencarian. Nah, di top hashtag atau top pencarian ini, ketika juga mendapatkan engagement yang bagus, interaksi yang bagus, maka otomatis Instagram itu akan mendistribusikan postingan teman-teman ke yang namanya explorer. Nah, di explorer ini teman-teman, postingan teman-teman akan menjangkau lebih banyak lagi orang. Nah, itu kesempatan teman-teman untuk mengoptimasi, untuk memaksimalkan yang namanya strategi Instagram marketing secara organik. Harapannya lagi-lagi, dengan seperti itu, akan banyak orang yang tahu akun teman-teman, akan ada banyak orang yang melihat postingan teman-teman, dan ketika mereka tertarik, ya harapannya mereka follow, dan ketika mereka follow, harapannya kita bisa memaintainance dengan postingan-postingan kita lagi, dengan story ataupun dengan live, dan ketika jualan, tentu saja harapannya mereka mau beli produk kita. Cenderungnya lebih mudah, karena mereka ketika datang secara organik, itu kesadaran dirinya ada. Dia mengikuti kita itu karena dia sadar bahwasannya akun kita memberikan manfaat, memberikan value bagi mereka. Dan ketika kita nanti suatu saat meluncurkan produk atau jualan, mereka cenderung lebih percaya. Karena ini, mekanisme ini, kami kerjakan juga di media sosial. Dampaknya luar biasa ketika kita memang mampu membuat mereka lebih percaya dengan postingan-postingan kita. Nah, teman-teman, itu tadi cara kerja dari postingan kita di Instagram. Jadi, pastikan kuncinya adalah ada di post. Jadi, pastikan postingan teman-teman, itu adalah konten-konten terbaik. Agar apa? Agar mendapatkan interaksi yang bagus, agar mendapatkan engagement yang bagus, dan ketika sudah seperti itu, maka nanti Instagram akan bekerja dengan sendirinya, mendistribusikan ke orang atau audien yang lebih luas. Jadi, kuncinya sekali lagi ada di konten. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat konten yang baik? Pastinya akan saya ulas di video-video saya selanjutnya. So, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax